Saksi menceritakan pengeroyokan terjadi sore hari jelang penutupan jalan di sekitar kawasan Hotel Indonesia. Para pelaku yang merasa jalan belum saatnya ditutup, geram dan akhirnya melawan petugas. Berawal dari seorang pelaku memukul, dilanjutkan beberapa pelaku lain yang berperan sama. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Kesalahpahaman terkait dengan penutupan arus atau penutupan ruas jalan ini karena akan digunakan untuk karsenai. Di balik sukacita, malam pergantian tahun 2024 kemarin di Bundaran HI terjadi pemukulan terhadap dua orang petugas Satp OPP oleh lima orang tak dikenal ketika tengah melakukan penertiban jelang karsenai pada perayaan malam tahun baru. Beredar di media sosial, ini terkait dengan video yang berisi kekerasan terhadap dua orang Satp OPP yang tanpa diketahui apa motif dan juga penyebab utama sehingga terjadinya bentrok antar petugas dan juga warga tersebut. Sedara, mari ikuti penulisan kami untuk mengetahui apa motif dan juga penyebab terjadinya bentrok antara petugas Satp OPP dan juga lima orang warga tersebut. Baru-baru ini viral di media sosial video yang menunjukkan terjadinya pemukulan dan pengeroyokan terhadap dua orang petugas Satp OPP Provinsi DKI Jakarta di depan pintu masuk Mall Plaza Indonesia pada sore hari jelang perayaan tahun baru. Pada video yang berdurasi 15 detik tersebut, tampak sekelompok orang tak dikenal mengintimidasi dua petugas Satp OPP yang tengah melakukan penertiban jalan jelang car free night sebelum akhirnya seorang pria berinisial S menampar salah seorang petugas yang kemudian dilerai oleh petugas lainnya. Seketika empat orang lainnya yang berada di sekitar tempat kejadian perkara pun ikut memukuli dua petugas tersebut hingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Polres Jakarta Pusat menangkap lima orang tersangka dan menyebut penyebab terjadinya insiden kekerasan akibat kesalahpahaman. Namun ironisnya, empat dari lima pelaku diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Kemudian SM, ini juga perannya menarik. Kemudian AS, 40 tahun, ini perannya mendorong dan menarik juga. Termasuk LH, 41 tahun, ini perannya mendorong. Ak masih kita dalami, tetapi kesalahpahaman terkait dengan penutupan arus atau penutupan ruas jalan ini karena akan digunakan untuk parvinet. Kami juga telah melakukan tes urin kepada lima tersangka. Hasilnya, untuk LH, ini positif ampetamin atau menggunakan sabu. Kemudian SM, ini adalah positif ampetamin dan juga THC atau ganja. Kemudian SR, ini positif ampetamin juga ganja. Kemudian BD, ini positif ampetamin atau penggunaan sabu. Yang tidak menggunakan narkotika adalah AS. AS ini bersih. Sehingga terhadap kelima tersangka ini, kami menerapkan pasal 170 atau kekerasan bersama terhadap orang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kami pun melakukan penelusuran ke tempat kejadian perkara, tepat di depan pintu selatan Plaza Indonesia. Saksi mata sekaligus pedagang sekitar menyebut kejadian bermula ketika petugas Satpo PP kewalahan menertibkan pedagang yang membludak di sekitaran jalan depan Plaza Indonesia pada minggu sore menjelang malam pergantian tahun. Jumlah petugas yang tak seimbang dengan pedagang dadakan yang membludak membuat banyak pedagang yang melanggar aturan dan tak sabar membuka lapak mereka di jalan yang akan ditutup. Kejadian ini pun memicu cek cok antara petugas Satpo PP dengan pelaku S yang tak lain merupakan koordinator pedagang sekitaran Plaza Indonesia. Saking banyaknya pedagang dan pengurusnya ini kurang. Nah, dari kedua pihak ini gak ada yang mau ngalah dan tidak ada yang mau diatur. Antara pedagang atau petugasnya ya? Ya, nah lalu si pedagang ini ini ada mungkin gak mau sabar kali ya kaya posisinya gitu kan sedangkan jalanan itu ditutup itu jam 6 malam tapi pedagang itu sudah banyak yang lari sudah banyak yang maju itu sampai sana gitu. Itu sekitaran kalau gak salah sekitar setengah lima sih kak kalau gak salah sih ya. Nah, pada saat di hari kejadian tersebut itu kan salah satu masih teman kolega daripada orang tua saya juga ya jadi namanya Apasoni Nah, Apasoni ini adalah yang kalau tersebut itu kan katanya pelaku yang pengeroyokan Satpo PP gitu ternyata kalau misalkan dari saya pribadi saksi langsung yang ada di tempat itu Apasoni sebenarnya sudah dikeroyok duluan gitu loh jadi si Satpo PP ini datang karena miskomunikasi ini terjadi di belakang saya ini merupakan pebatas jalan yang pada saat itu terjadi ketika tengah melakukan pengamanan jelang malam tahun baru bagaimana kemudian kejadian ini kita akan berbincang dengan pakar sosiologi dan juga kriminologi untuk melihat bagaimana kemudian ketika melakukan pengamanan ini terjadi bentrok antara petugas dan juga warga sijol Pakar sosiologi Universitas Indonesia menilai tindakan represif oleh petugas selama ini dalam penegakan hukum menimbulkan isu ketidakadilan dalam masyarakat sehingga bentrok antara aparat dengan warga sipil seringkali terjadi dalam proses pengamanan dan penegakan hukum ya itu dalam sosiologi ada dua perilaku yang menjadi kombinasi diantara dua itu ya yang pertama namanya konformitas konformitas itu artinya ketika ada satu perilaku sosial dan orang melihat itu dan nilai itu dianggap sama dengan nilai yang diacu dia akan melakukan itu itu konformitas yang pertama yang kedua adalah perilaku kerumunan perilaku kerumunan ini sebetulnya tidak punya niat, tidak punya value, tidak punya intention, tidak punya tujuan tapi begitu satu orang melakukan sesuatu dia akan terprovokasi untuk bergerak bersama ini boleh dibilang semacam insting sosial dan itu hal yang wajar dalam satu kerumunan jadi ketika satu orang dikagetkan lari ke arah kanan, semua akan lari ke arah kanan nah ini yang namanya perilaku kerumunan jadi crowd behavior namanya crowd behavior, perilaku kerumunan nah dalam kasus tadi saya melihat itu ada kombinasi konformitas juga ada value, makanya tadi saya bilang di awal ada penilaian yang mungkin sudah terlanjur negatif terhadap sejumlah petugas-petugas berseragam artinya ada nilai yang ditanam di kepala dan kemudian ketika sekelompok orang melawan nah dia melihat ini momen yang tepat untuk dia ikut melawan sementara itu pakar kriminologi Universitas Indonesia menyebut lingkungan tempat tinggal yang tidak ideal membuat lingkungan kelompok sosial tertentu menjadi rentan bersinggungan dengan tindak kriminalitas sehingga temuan kepolisian mengenai penyalahgunaan narkoba pun tidak dapat dijadikan satu-satunya penyebab utama terjadinya tindak kekerasan ada dua level perilaku kekerasan pertama pada level individual perilakunya itu murni individual, murni perorangan level kedua adalah level kolektif atau kekerasan kolektif umumnya perilaku kekerasan yang kolektif ini didorong oleh identitas bersama didorong oleh kesamaan-kesamaan atau simbol-simbol yang sama misalnya kekerasan pelajar ya tawuran antar pelajar itu kan identitas bersamanya satu sekolah atau di banyak contoh lain kekerasan antara supporter bola identitasnya adalah identitas pendukung sepak bola yang sama nah dalam konteks kasus yang kita diskusikan saya sih melihat ada identitas yang sama setidaknya pada lingkungan tinggal yang beririsan lingkungan tinggal yang berbarengan jadi individu tersebut tinggal setiap hari dalam satu lingkungan sosial yang sama berada dalam lingkungan mencari nafkah yang sama jadi kemudian tumbuh perasaan kolektifnya ketika satu temannya, rekannya mendapatkan perlakuan yang dianggap merugikan maka ada responsnya tidak lagi individual responsnya adalah respons yang didorong oleh perasaan nasib bersama kita sama-sama susah disini sama-sama nyari makan setiap hari disini teman saya disenggol maka saya merespons Saudara dalam kasus pemukulan terhadap dua orang petugas Satpo PP ini kita dapat melihat bahwa meskipun satu kasus tindak pidana ini tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana lainnya yakni tindak pidana penyalahguna narkoba ini dapat menjadi trigger ataupun pemicu untuk terjadinya kasus kekerasan yang terjadi ataupun dialami oleh dua petugas Satpo PP artinya dapat kita lihat bahwa apapun alasannya dengan kondisi apapun tindak pidana kekerasan dalam penyelesaian permasalahan ini tidak dapat dibenarkan saya Dizka Ananda, Raya Ilman, KopasTV, Jakarta